untuk menghasilkan aspal yang berkualitas maka diperlukan mesin thermal oil heater untuk lebih jelasnya simak video saya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku pelaku industri aspal mixing plant atau pabrik aspal goreng di seluruh tanah air Indonesia pada kesempatan kali ini saya coba akan mereview tentang AMP atau aspal mixing plant terkenalnya kalau di daerah Jawa atau Jakarta itu pabrik aspal goreng pabrik aspal goreng atau aspal mixing plant berbeda dengan sistem pemanasan zaman dahulu dan saat sekarang karena pada saat sekarang itu menggunakan teknologi yang canggih dan diapur dengan regulasi Direkturat Jenderal di Namarga bahwa untuk pemanasan aspal tidak boleh dibakar langsung saat sekarang disarankan atau direkomendasikan untuk pembakaran tidak langsung atau bahasa amerikinya itu pemanasan indirect dengan tujuan pemanasan indirect yaitu mendapatkan kualitas aspal yang lifetimenya lebih panjang karena sistem pembakarannya merata dan temperatur aspalnya bisa dijaga setoinnya kontinus contohnya aspal tersebut dipanaskan 150 derajat dan dimix sama agregat dan pasir sehingga mengikat agregat dan pasir menjadi kuat dan erat dan menghasilkan pengaspalan jalan nah disini saya coba kenapa harus pakai thermal oil heater atau thermal oil boiler karena sistem pemanasannya tidak boleh dibakar langsung pakai kayu atau pakai kompor dan lainnya akan tetapi menggunakan sistem tidak langsung atau indirect yaitu boiler atau thermal oil heater mesin yang menghasilkan panas dengan menggunakan media oli yang ditransfer atau disirkulasi di sebuah blending tank atau aspal tank dengan sistem pusluk dan sirkulasi kontinus jadi tidak ada loss buang atau tidak ada kalori yang hilang jadi sistemnya indirect jadi merata pemanasannya nah contohnya ini aspal tank set pointnya di setting di 150 derajat maka si boiler bekerja mempertahankan temperatur yang diinginkan dengan tujuan aspal 150 derajat itu tidak menjadi coding atau arang atau overheat atau kurang temperatur jadi jaga 150 derajat itu supaya pada saat mixer di AMP antara pertemuan agregat dengan pasir dan aspal akan mengikat agregat tersebut material agregat dan pasir sehingga menghasilkan aspal yang berkualitas tinggi dan mempunyai daya rekat dengan tujuan menjaga kualitas lifetime yang lama tentunya itu yang diharapkan oleh pihak pemerintah maupun jasa swasta yang menggunakan pengaspalan untuk lebih jelasnya kita lihat video itu blending tank maupun aspal mixing plan tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati